sudah masuk jadi di dana fitur baru sekarang itu tidak usah panggil ini juga bisa beli pakai pin kalau kita ketikkan pin kita baru lupa pin dana dan nomor tidak aktif jadi untuk sahabatku yang mengalami hal tersebut akan saya kasih tahu solusinya ya sangat mudah sekali untuk sahabatku yang mungkin sahabatku ingin membuka dana ya ya tetapi sahabatku lupa pinnya dan juga nomor HP dari sahabat tidak aktif untuk sahabatku tidak usah khawatir ya akan saya kasih tahu tipsnya ya tapi yang pertama saya sarankan untuk sahabatku ya silahkan di update dulu untuk aplikasi dananya ya silahkan ya saya sarankan kalau belum update silahkan di update ya ataupun sahabatku sebelum mengupdate saya sarankan ataupun sudah di update saya sarankan bisa buka aplikasi dana tersebut ya di sini terus kita cari dana ya dasar dana kita setting seperti ini sahabatku ya supaya kita mendapatkan fitur baru ya supaya mudah untuk cara mengatasinya kita klik penyimpanan kita klik untuk hapus memori ya terus kita keluar kita klik untuk paksa berhenti sahabat ya setelah seperti ini kita keluar dan kita langsung buka dana lagi terus kita tinggal cantumkan nomor WA kita sebenarnya kita tidak usah pakai kata sandi tidak apa-apa sahabatku ya jadi kita pakai apa itu wajah ya pakai wajah seperti ini setelah seperti ini kita klik lanjut disini kita klik nanti saja kita coba terus kita klik untuk saat aplikasi digunakan nah kita keluar dulu kita klik kembali ya sahabatku ya nah dibawah sini kan ada namanya untuk masuk tanpa pinnya sahabatku ya verifikasi untuk wajah ya jadi untuk pin itu malah cukup bayaran kalau nomor HP kita tidak aktif lagi lebih baik saya sarankan bisa memakai wajah ini yang bawah kita klik tetapi kalau untuk sahabatku ingin aktifkannya pinnya lagi tapi nomor hilang jadi kita coba ya jadi saya sarankan percuma sahabatku sama saja lebih baik memakai wajah lebih aman ya bisa tapi kita nanti hilang nanti tidak aktif lagi ya jadi sangat sulit untuk mengembalikan pin dana kita bisa-bisa ya tetapi juga butuh waktu ya sekitar beberapa hari mungkin ini kita coba untuk lupa lupa pin dulu ya tetapi kalau kita tidak setting untuk lupa pin enggak apa-apa ya kita pakai untuk wajah sahabat ya kita tunggu sahabatku ya masih proses nah disini sahabatku silahkan klik deteksi wajah sama saja kan sahabatku ya ternyata ya kita klik lupa pin kita tetap mendeteksi wajah kita jadi kita pakai wajah kita saja tidak usah pakai pin kita coba kita berkedip tahu langi sudah bisa ya lagi proses ini sahabat proses loading kita sudah masuk jadi di dana fitur baru sekarang itu tidak usah pakai ini ini juga bisa beli pakai pin kalau kita ketikkan pin kita baru terus kita konfirmasi lagi harus bedakan dengan pin kita yang dulu ya kita buat baru jangan sama dengan ping kita yang kemarin sudah selesai sahabatku ya tinggal kita klik saja pin tersebut disini kita sudah bisa masuk ya jadi tanpa menghubungi customer service ya kita cuma pakai wajah saja ternyata bisa nah bisa nah semoga membantu untuk sahabatku cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati